yang lalu, dan kami menemukan fakta di lapangan, ada jumlah sekitar 25 persen sampai 40 persen dari suara pemilih potensial yang di seluruh Indonesia jumlahnya sekitar 150 juta, itu tidak bisa ikut memilih, tidak bisa terpenuhi HH-nya karena masalah DPT, daftar pemilih tetap. Kita bisa melihat misalnya banyak masyarakat tradisional yang ada di pelosok-pelosok, bahkan di Papua, di sana, di Kabupaten Cita Mita, ada suku Korowai yang hidupnya di pohon. Dan mereka sepanjang hidupnya relatif tidak pernah turun, kecuali laki-laki dewasa untuk kepentingan berburu mencari air dan anak-anak dan perempuan ada di pohon-pohon. Itu tidak ada sarana untuk menfasilitasi mereka supaya bisa ikut memilih. Kita bisa melihat bagaimana mereka yang dirawat di rumah sakit, tidak ada kotak suara untuk memungut mereka, supaya menfasilitasi mereka bisa ikut memilih. Nah saya kira ini potensial akan terjadi lagi ketika nanti pada Pilkada tahun ini. Ya, Pilkada tahun ini rame sekali ya. Ya, 2010 dan 2011. Dan itu ada sekitar 300 kabupaten yang akan melakukan Pilkada. Dan saya kira masalah DPT ini menjadi hambatan tetap. Atau mungkin misalnya Anda melihat ada unsur kesengajaan, terutama dalam konteks Pilkada yang sudah mulai rame sekali. Karena ada kekuatan politik tertentu yang justru bisa menulang. Ya, bahkan orang mengatakan percobaan untuk menghilangkan suara itu dimulai dengan proses Pilkada di Jawa Timur, di mana kemudian kapoldanya ingin mengusut ini, kemudian malah diminta untuk mundur, dicokot ya. Ya, betul. Jadi kemudian kasus itu terjadi secara nasional dan kami melihat di dalam analisis kami, jangan-jangan memang ada kaitan antara trial di Jawa Timur dengan apa yang terjadi kemudian dengan penghilangan suara secara nasional ini. Ya, jadi terus terang, saya kadang-kadang tidak khawatir, jangan-jangan ini penghilangan atau pencabutan hak politik ini bisa saja diikuti dengan pencabutan nyawa seseorang di dalam rangka pertarungan, memenangi pertarungan politik yang makin keras dan makin mahal. Bagaimana Anda melihat? Ya, jadi begini, kita bisa melihat bahwa di masa lalu seringkali terjadi penghilangan orang secara paksa. Bukan hanya penghilangan orang secara paksa, tapi juga extrajudicial killing. Kita masih ingat peristiwa penembak misterius 8285 yang sekarang sedang diusut oleh penasaran. Saya meliput itu waktu itu. Saya masih di tempo. Perkiraan korban yang masuk di tim kami itu adalah antara 7.000 sampai 9.000 orang. Dan itu terjadi di banyak tempat di Nusantara ini. Yang hebat memang di Jogja, Jogja dan kawasannya. Dan mereka dieksekusi tanpa proses peradilan. Nah, saya kira bangsa ini sudah terbiasa menghukum orang. Dan saya kira keadilan model street justice itu dilakukan di banyak tempat. Nah, ini membayakan kita semua. Karena itu, Komnas HAM juga mendorong kepada pemerintah melalui DEPLU tentunya untuk segera meratifikasi konvensi anti penghilangan orang secara paksa. Kami sedang menyusun draft akademiknya dan menyiapkan rancangan undang-undangnya. Ya, karena kalau tidak ini, ya meskipun sekarang ini kelihatannya relatif lebih aman. Dari tindakan-tindakan ekstrim seperti itu. Tapi kan mungkin bisa saja suatu saat terjadi. Seperti apa yang dialami oleh Meksiko saat ini. Berapa tahun yang lalu orang tidak akan menduga bahkan terjadi pembunuhan politik yang demikian dasar di Meksiko. Dan apa yang terjadi di sana kan tidak mustahil bisa terjadi di Indonesia. Dan sekarang yang terjadi kalau di ASEAN, itu di Filipina. Filipina. Dan terakhir di Thailand kita lihat ada pembantean terhadap demonstran anti pemerintah. Dan salah satu korbannya fotografer Reuters. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di Indonesia pada saat-saat mendatang. Tapi yang pasti, apakah Anda melihat bahwa makin kerasnya persaingan atau suhu, makin tingginya suhu politik di Indonesia ini terkait dengan sangat mahalnya biaya politik di Indonesia. Sehingga orang makin mengabaikan HAM gitu. Dari kepentingan yang bersifat vested interest. Ya, memang betul. Jadi memang tugas negara sekarang untuk memberikan perlindungan, melakukan penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dan kita bisa melihat sebetulnya peran di sini, kalau kita lihat adalah aparat law and order, polisi yang harus menjaga itu. Siapapun yang melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia, tangkap proses itu. Kita bisa melihat misalnya bagaimana kelompok-kelompok komunalisme di dalam masyarakat, kalau tidak suka dia bisa menyerang orang, membebarkan pertemuan, menyerang tempat ibadah, menghancurkan tempat-tempat yang sudah diberikan izin untuk membangun. Dan kemudian negara absen, membiarkan begitu. Iya, itu sangat gila itu. Sekarang saya juga melihat, jangankan hal yang bersifat religius. Senggolan di arena dangdut, atau gara-gara anak ABG, serempetan motor, itu bisa perang antar desa. Saling bakar-bakar rumah, atau bahkan saling bunuh, itu mengerikan saya lihat perkembangannya. Dan kalau kita ingat, kerusuhan di Kalimantan Barat dimulai dengan senggolan di acara dangdut. Iya, makanya. Yang kemudian antar etnik Dayak dan Madura, kemudian saling menghabisi. Iya, makanya saya agak khawatir di sini, kalau artinya kalau rambu-rambu untuk membangun, untuk menjaga penegakan HAM ini, tidak dibangun dengan sangat baik dan sangat kuat. suatu saat nanti, Indonesia akan terperangkap dalam suatu situasi yang kiotik, yang luar biasa dan bisa berdarah-darah. Meskipun sejauh ini kelihatannya ada perkembangan positif ya. Ya, meskipun Anda tadi mengatakan ada banyak sebenarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Menurut Anda pekerjaan rumah yang paling, yang mana yang paling krusial, yang harus segera diselesaikan? Yang paling krusial saat ini adalah pertama penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Karena ini menyangkut keadilan untuk para korban. Para korban ini menunggu apakah memang pemerintah punya political will untuk segera menuntaskan kasus-kasus masa lalu. Kita bisa melihat misalnya penghilangan orang secara paksa ya, terhadap 13 orang yang sampai sekarang belum ditemukan. Tidak nampak ada semacam manajemen krisis dari pemerintah untuk menemukan mereka dalam keadaan hidup dan mati. Makin bertambahnya hari, makin bertambahnya lama mereka dalam status yang tidak jelas. Ada kemungkinan mereka sudah menjadi kerangka. Pemerintah harus bikin semacam affirmative action untuk segera menemukan mereka dalam keadaan hidup ataupun mati dan mengembalikan ke keluarganya. Yang lain adalah kasus-kasus pelanggaran HAM untuk bidang ekosop. Saya kira ini menarik karena negara kita sedang dalam krisis saat ini. Meskipun rupiah stabil ya, ekonomi makro stabil. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa daya beli menurun, kemudian terjadi kesenjangan empat hal yang nyaris abadi. Desa versus kota, Jawa versus luar Jawa, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, dan kesenjangan gender antara laki dan perempuan. Terjadi di seluruh sistem. Nah menurut saya, kita harus segera mengembangkan yang namanya human rights indicator, indicator hak sasi manusia. Pemerintah tidak punya alat ukur bagaimana upaya pemajuan HAM dan sebagainya. Kamu merasa mulai mengembangkan tahun ini dengan mencoba try out mengenai 2A? Ya kalau kita lihat misalnya sekarang ini, kalau kita lihat desentralisasi kan, Indonesia telah menjalankan desentralisasi. Sisi kekuasaan secara sangat radikal. Semua dalam sekaligus, dalam waktu beberapa bulan, di-desentralisasi. Selain masyarakat setepat belum siap, tapi ada juga pencoleng-pencoleng politik yang melihat ini sebagai peluang untuk membangun kekuasaan, sekaligus kekayaan. Dan kelihatannya ini terus berlangsung sampai sekarang. Ya kan, apakah Komunas HAM tidak memberikan perhatian khusus kepada hal seperti ini atau daerah-daerah tertentu yang secara jelas terjadi gitu. Eksploitasi atau pemerkosaan, desentralisasi kekuasaan ini untuk kepentingan pribadi. Ya, kami memberikan perhatian khusus, terutama dengan hancurnya alam, kemudian untuk mining, kemudian hutan-hutan yang digunakan untuk tanaman industri ataupun diambil HPH-nya. Nah, kita bisa melihat bahwa di sana sebenarnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Karena hak atas tempat tinggal, hak atas kehidupan yang layak, hak atas kesehatan itu terlanggar semua. Nah, kami mungkin di akhir bulan ini akan mengadakan pertemuan dengan seluruh pendamping masyarakat yang menangani kasus-kasus ini untuk bertemu dan kita akan meminta moratorium kepada beberapa menteri terkait untuk tidak mengeluarkan izin-izin penambangan, eksploitasi hutan, apalagi ini menjelang pilkada. Kami menemukan fakta-fakta bahwa permohonan untuk mengeluarkan izin penambangan dan pengelolaan hutan itu sekarang membengkak luar biasa. Dan konon ada kaitannya dengan ekonomisasi yang memang sedang dibutuhkan oleh para calon yang akan running untuk menjadi kepala daerah. Karena makin banyak izin yang mereka keluarkan, makin banyak duit yang masuk kita bisa melihat misalnya di Provinsi Kalimantan Timur itu izin-izin untuk mining kemudian HP yang diberikan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu melebihi jumlah luas Provinsi Kalimantan Timur. Ini tidak masuk akal. Dan proses yang namanya otonomi itu hanya menghasilkan koruptor yang tadinya terpusat di Jakarta ini berpindah ke daerah. Dan proses perusahaan lingkungan dan hak-hak terjadi secara luar biasa. Wah ini jadi benar juga kata banyak orang di Filipina dulu waktu Markos jatuh. Setelah Markos jatuh banyak orang yang bilang wah di zaman Markos ada satu paling besar. Sekarang di era demokrasi paling besar sudah hampir gak ada. Yang ada paling kecil tapi banyaknya luar biasa. Hal yang sama terjadi sekarang ini. Keliatannya di Indonesia ya. Opini publik mengatakan ini setahu saya. Di dalam diskusi ketika loka karya nasional tahun 2008 menarik ada semacam diskusi yang mencoba membandingkan situasi Indonesia pasca reformasi saat ini dengan situasi yang dialami oleh Rusia pasca glasnost dan pristruika. Situasinya sama kemudian nasionalisme apa luntur terpecah-pecah kalau di Uni Soviet disini juga nasionalisme itu terpecah-pecah mengalami satu proses kelunturan tapi yang menarik ada situasi yang sama yang paralel antara Indonesia dengan Rusia pasca glasnost dan pristruika yaitu munculnya dua aktor dominan di dalam perpolitikan parlement maupun pemerintahan yaitu gabungan antara politikus busuk dan pengusaha hitam. Nah itu dia. Oke menarik sekali apa yang Anda ungkapkan tapi sayang sekali waktu juga yang harus memisahkan kita nih Pak Stanley. Oke pemirsa dimanapun Anda berada apa yang telah kita diskusikan tadi mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Anda dan sampai jumpa dalam Dialog Development episode berikut. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax